Intro Intro Ahoy, hari ini aku ada di Fresh Market Pick Apa kabar semuanya? Aku hari ini memasak seafood Sama seorang yang special Dia chef Salah satu lounge besar di Jakarta Mana ya orangnya, aku cari dulu Yuk cari dulu Bentar ya, lagi nyariin Si chef ini Muter, muter, muter Hahaha Mana sih orangnya dari tadi nyari-nyari Eh itu dia Halo, apa kabar Nah ini dia Chef Davindra, panggilannya Don Cino Don Cino Dia ini head chef di Holy Wings Lounge, lounge, night Gimana gitu ya kan? Lounge, club, bar Semua Restoran Everything Nah sekarang kita mau masak di rumah aku Aku mau diajarin bikin Ponggoli ala-ala Don Cino Oh itu tempat Miminya di situ tuh Nah itu ada Kaling beli sayur dulu kali ya Nah kamu pakai apa? Kalau aku pakai peters Aku tidak perlu daun bawang, kol, tomat udah pasti karena mie tomat Aku juga bonggolnya pakai tomat Oh iya? Pasli, tomat, garlic udah kan? Oke Simple Saya mau ini dong Mat Garlic, eh garlic Oh di situ Lu pakai garlic juga kan? Pakai, pakai Iya aku pakai daun bawang Iya Mau berapa silahkan Dua cukup kayaknya Iya kan? Iya cukup Iya bau merah aku sedikit aja Aku pakai kol Lagi deh Aku pakai kol Aku pakai kol Dan Peter Sally Peter Sally yang gak ada dong Iya Bombay pakai? Enggak Ini udah cukup kek Cukup Saya mau cabai Cabai yang mana? Cabai keriting Apa lagi ya? Aku minta bombay satu aja deh Bombay satu aja Iya Yang utama kecil-kecil gak deh? Cama cherry ada nih Nah aku pakai cherry aja Kayak ini ya kan? Tentang-tentang itu Hah? Caisim 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 manis Ya boleh satu Satu dua Satu aja Ini saya butuhnya sedikit aja Saya potek boleh gak ya? Hehehe Oh jeruk ya Oh jeruk ya Jeruk ya? Saya berlalu jeruk Kok aja yang bayar? Hah? Kan pak? Aduh Gak boleh bayar nih Hehehe Kan tamu di rumahku Kan tamu di rumahku Oh ya Tuh Udah telat dibayarin Hehehe Aku lupa toge Mau banyak dikit Dikit aja Udah dipetik gitu ya? Belum Panas banget Yang ini gak ada ya? Yang Bangkok Gak ada Ini kan yang baby Ini manis Kurang gak? Udah cukup cukup Leluk kebayaan malah Iya Apa lagi? Kok sampai basah? 160 Udah? Udah? 160 Aduh baik banget ibu Bener kan? Nanti kita tuman loh Aku perlu Ebi tuh Ada Ebi Wah ini mie nya nih Hmm? Nah Wah mie tomat Mie tomat Aduh kayaknya pengen belanja semua Oh aku ini aja satu Ya fiskek aja satu Semua pengen aku beli disini Tapi karena harus fokus Dan sana Gak jadi Tuh kan kamu keberatan loh Ini aku bantuin Gak aman kok Gak berat lah ini mah Eh Sekarang kita mau beli bong golenya Kerang Tapi kita belum tau ada tipe yang mana Nanti biar Chef Don Cino yang memberikan Saran kerang yang mana yang paling-paling besi Ya kan? Oke Let's go Oh ini Oh ini dia Berapa nih? Kepak Ini kerang apa? Kepak Kepak ini Ini? Sama ya? Sama Ini lain tapi Batik Yang mana kita harus pakai? Kepak Kepak Keharusnya Kepak Iya Oke ya So, ahoy again Sekarang aku udah sampe rumah Tadi belanja dengan Chef Don Dan aku sekarang mau masak bong gole Ala-ala aku Dan nanti aku mau diajarin sama Chef Don Bagaimana bikin Indonesian bong gole So, let's see the steak Ahoy Ahoy Sekarang Ahoy Jadi tadi kita udah ya masak bong gole Dari pasar kan? Ya betul Nah kalo mau nonton bong gole ala aku Nanti nonton di Youtubenya Buy Don Cino Sekarang aku mau dimasakin sama Chef Don Cino Yes Bong gole ala Indonesia Bong gole sebenernya Kenapa namanya bong gole? Karena kerang kan? Kerang Jadi apapun ya bong gole Misalnya Italian Bisa French Bisa apa Sebenernya ada spesifik Kerang yang dipakai Buat bong golenya sebenernya ada Ada ya kak? Tapi disini gak ada Tapi di Indonesia paling mirip tuh ini Oke Tahu aku tadi Kerang tahu atau kerang kepa Tahu Ya kerang kepa So now aku akan membantu Chef Yes Oke jadi hari ini kita bakalan bikin Tastenya lebih kayak Indonesian oriental gitu lah ya Nah aku belum pernah dan belum pernah makan Jadi ini tuh dishnya tuh terinspirasi dari Mie Tomat Medan Aku belum pernah makan loh Mie Tomat Medan Jadi dia mie nya agak basah-basah gitu dia Kayak ada kuah-kuah juga? Betul Ya ada kuah-kuah juga Jadi bener-bener Very tasty Spicy juga Mie nya yang kita pakai mie kuning Oke Ya mie kuning Lalu kita rekerang juga Paling step awalnya kita bikin Bumbunya Baru ini kayaknya ada ketinggalan kak Satu Arah Telur 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 Ribut kan yang selalu aku panggil-panggil Telur Telur Minta telur juga ya sekalian Dua Dua telur Ribut Hehehe Hehehe Jadi aku potong-potong ya Walaupun potong-potong aku gak bisa yang strut Gapapa 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 Sama aja Hehehe Yang penting kan kepotong akhir lahir Paling kita ngeblender dulu kali kak ya Ngeblender? Ya Nah kita bikin bumbu dulu Ini udah kita siapin 7 siung bawang putih 5 siung bawang merah Kasih air gak? Kasih air Tapi sebelumnya kita mau tambahin Ebi dulu Oh oke Ini jadi Ebi yang udah direndam di air panas Jadi udah lembek gak keras Buat terasi ya? Ya kalo ini gak ada bisa diganti terasi sih Bisa ya? Bisa Ini 2 sendok makan lakuan lagi ya Oke Sambil potongin Cabai Mungkin Agak Agak sedikit Ya segitu sedikit Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ohnya lebih tipis lagi Oke Karena mie tomat Kita pasti perlu banget tomat ya Namanya aja mie tomat Hehehe Oke Sekarang Sekarang Kita lagi Iris-iris Bukan aku yang nyiris Tunggu besok Baru jadi Makanya Hehehe Ini cukup gak? Itu cukup Cukup banget Cukup kecil ya? Nah Belajarnya bilang udah deh aku ajarnya Motong-motong Soalnya kalo kamu terlama Nah gitu Hehehe Gak juga lah Oke Kita langsung ke step memasak ya Hehehe Jadi daun cino itu Cino itu artinya Asian Kalo bahasa Spanish Chinese Enggak Sebenernya Asian Oh Cino Oh Asian sebenernya Kayak dibilang Euro Asian apa gitu kan Yes Oke Cuman kalo di Spanish tuh Kita ngomongnya Cino El Cino Oh iya El Cino El Cino El Cina dong kalo cewek Jadi kalo Orang Spanyol tuh Sering banget Kaya Manggil orang tuh Dengan nickname Hehehe Contoh kayak namanya Carlos Kakaknya Carlos Adiknya Carlos juga kan Panggilnya Adiknya itu Carlito Buat ngebedain Sebenernya kayak Bikin mie goreng Tapi berkuat 8 menit Sekitar 7 menit Sekitar 7 menit Oke By the way ini udah Selesai nih Mie nya Ya kita perlu Menambahkan tomat sekarang Oke Menambahkan tomat Gimana Asuna sekarang? Pas 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 kan? Pas Keras Kita masuknya Jadi ini Ini yang luar biasa Bagmi bonggole medan ala Chef Don Yang luar biasa Mie tomat kerang Nah Mie tomat kerang Kita jangan ngomong mie Oh ya Mie tomat Karena itu bukan langkah yang autentic Aku juga tadi bonggolnya bukan ala-alai tali Tapi ini ala Chef Don Aku mau coba Tadi aku nyobain Pasti luar biasa kita makan dulu yuk, dan kita coba terima kasih banyak untuk datang kemungkinan aku juga terima kasih banyak dari kamu terima kasih banyak untuk diundang kemari sudah diberikan tempat biarpun tadi telat ya, datangnya tetap disambut dengan baik tapi aku seneng banget, aku belajar banyak dari Chef Don ini terima kasih banyak untuk datang dan stay tuned jangan lupa nonton yang aku tadi masak di Youtube nya Bye Don Chino Ahoy! Love you!